Elia Miron, nama yang kini tengah menjadi sorotan publik berkat pernyataan kontroversialnya dalam sebuah podcast bersama Dr. Richard Lee, kembali membuat statement yang menjadi sorotan publik. Pasca kontroversi tersebut, Elia tampak aktif mengunggah buah pemikirannya melalui kanal YouTube pribadinya. Padahal sebelumnya tidak pernah mengunggah postingan apapun di channel tersebut. Salah satu video yang diunggahnya berjudul, Elia Miron, revisi Al-Quran, biarkan Alkitab dan Al-Quran berdiri sendiri jangan dicampur aduk. Di awal video tersebut, Elia menjawab pertanyaan seorang penonton mengenai ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan penuh keyakinan, Elia menyatakan bahwa ayat tersebut terdapat dalam Yohanes 13 ayat 13. Namun, jawaban Elia tak sepenuhnya memuaskan penanya sehingga berlanjut ke sesi tanya-jawab yang cukup panjang. Inilah momen di mana jawaban Elia tidak memuaskan sang penanya. Ada, Yohanes 13 ayat 13. Boleh dibacakan enggak? Oke, jadi Yesus mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan ya. Kita buka dalam Yohanes 13 ayat 13. Nanti kita kasih pembanding dengan Septuaginta. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu ucapan Yesus. Gimana, gimana enggak? Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu kan berarti dia diakui orang bukan mengakui gurunya sendiri kan? Enggak, itu ucapan Yesus. Nih, kita baca dari ayat 10 ya. Enggak, tadi kan dia bilang. Ya, tapi dia mengonfirmasi bahwa dirinya adalah Tuhan. Karena para murid memanggil dia Tuhan, maka Yesus bilang. Ucapanmu itu benar bahwa memang akulah guru dan Tuhan, begitu. Jadi, apa yang disampaikan oleh para murid kepada Yesus itu dikonfirmasi oleh Yesus Kristus. Dari ayat 10 itu adalah ucapan Yesus. Sampai kepada ayat 13 itu. Jadi, Yesus memang mengklaim dan mengakui dirinya bahwa dia adalah Allah dan Tuhan. Begitu. Karena arti Tuhan itu adalah penguasa. Tapi dia kan enggak. Tapi kan dia enggak mengfirmankan kalau dia Tuhan, Kak. Dia cuma disebut dari muridnya. Iya, dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan, bro. Dia mengatakan bahwa dia... Yohanes. Yohanes. Yohanes itu perkataan Yesus langsung, bro. Iya, itu Yesus langsung yang ngomong. Tapi yang dibacakan tadi kan dari umur itu. Berarti kau makanya baca dong. Baca. Nih, nih, nih. Kita baca dari ayat 12 ya. Bentar, bentar, bentar. Kita baca dari ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Ia di sini adalah Yesus ya. Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Yesus berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, Ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, Berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri yang memang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Begitu. Dengan pertanyaan yang sama, Dr. Zakir Naik, Seorang tokoh Islam yang dikenal karena kejeniusannya Dalam memberikan argumen logis tentang perbandingan agama, Sebenarnya telah memberikan penjelasan mendalam mengenai ayat Yohanes 13, ayat 13. Di berbagai seminarnya, Dr. Zakir Naik sering membuat tantangan kepada siapapun Yang bisa menemukan ayat dalam Bible secara utuh, tanpa ambigu, Yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan memerintahkan untuk menyembah dirinya. Jika ditemukan ayat yang menyatakan demikian, Ia siap masuk Kristen. Terima kasih. Terima kasih. Dalam penjelasannya, Dr. Zakir Naik menggunakan bahwa Bahwa pernyataan Yesus dalam Yohanes 13, ayat 13 tersebut Tidak dapat diartikan sebagai klaim langsung Bahwa dia adalah Allah atau perintah untuk disembah. Dr. Zakir Naik menegaskan bahwa ketika Yesus mengakui panggilan sebagai guru dan Tuhan, Hal itu tidak secara otomatis menyiratkan klaim ilahiyah. Dan saya ingin bertanya tentang versi Biblia. John 13, verse 13. You call me teacher and lord, and you are right, for so I am. This is the words of Jesus. Who is saying this? Jesus. Jesus is saying that you call me lord and teacher, and you are? You call me teacher and lord, and you are right, for so I am. Here, Jesus Christ, peace be upon him, is saying you call me lord and teacher, and you are right. Here again, Jesus Christ, peace be upon him, is not saying himself that I am God or worship me. Again, I am not sure whether this is in red letter. Is this in red letter, sister? Is this in red letter? Can you please repeat? Is this in red letter? Red letter Bible means whatever Jesus Christ, peace be upon him, says, it's in red. Is this the word of Jesus Christ, peace be upon him? Sister, is this in red? Uh, no. No. Say no. Red letter Bible means there is a Bible in which all the sayings of Jesus Christ, peace be upon him, is in red. So my challenge is, you point out from anywhere in the Bible, where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God or where he says, worship me. This is not the saying of Jesus, point number one. He himself is not saying he is God or worship me. It is somebody else saying that. And even if I agree that Jesus Christ, peace be upon him, said, he said, you call me lord and teacher. You call me lord and teacher. And you are right. Again, it means a messenger of God. Here again, it means teacher. It doesn't means God. You know, lord in English. And lord? Sorry? Lord is God, right? No, if you go to English language, sister, lord is not God. It's not always. It can be. You know, in England, you say, me lord. To the judge, me lord. So always per se, lord does not mean God. Always. Sometimes it can. Do you understand? Sister, do you understand that? Lord in English doesn't always means God. It can mean, it cannot mean. Depending upon the context. Here it says, you believe me to be lord and teacher. Yes, I am. Yes, he is a teacher. We believe that. We believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the messenger of God. He is one of the best teachers that almighty God has sent on this world. Okay, maybe it's because the translation in Indonesian, it says that lord means God. No, are you reading the English translation or the Indonesian? Yeah, I read it in English. English. What does English say? Are you reading from English translation? Yes. Or Indonesian? A part of it. Not both. Say the English translation. Because Indonesian, you are translating yourself and it's a mistranslation. You call me teacher and lord and you are right. For so I am. I know very surely that Jesus, peace be upon him, says, you call me teacher. I know that. I know that very well gospel of John chapter number 13, verse number 13 says that you call me teacher. I know that. But that lord what you are translating is, it means teacher only. It doesn't mean God. And is it in red, sister? Is that in red letter? Or blacking? No. It's in black or red? I think it's all black. Everything. Can you read gospel of John chapter 14, verse number 6? Is it in red or black? It's in black. Oh, so you don't have the special Bible. There's a special Bible which puts all the sayings of Jesus, peace be upon him in red. So this, according to me, is not the words of Jesus, peace be upon him. Everything of the Bible is not the word of Jesus, peace be upon him. Everything of the gospel is not the word of Jesus, peace be upon him. All what I quoted was the words of Jesus. So point number one, this is not the word of Jesus, point number one. Point number two, Jesus is saying, even if I agree it is the word, he is saying that you consider me as the teacher and you are right. So no way does it mean that Jesus claim divinity. Hope to answer the question, sister. Dengan tajam, ia membahas bahwa dalam bahasa Inggris, kata Lord tidak selalu merujuk pada Allah dan dapat digunakan dalam konteks yang berbeda. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kata Lord berarti Tuhan, bukan Tuhan. Selain itu, Dr. Zakir Naik menunjukkan untuk memperhatikan warna teks dalam Alkitab, yakni apakah menggunakan huruf dengan tercetak warna merah atau hitam. Pencantuman huruf dengan warna merah menunjukkan bahwa itu adalah perkataan langsung dari Yesus. Dengan logika yang dibangun Dr. Zakir Naik, dan alasan ilmiah yang disertai bukti otentik dalam mengurai Yohanes 13 ayat 13, penjabaran Elia Miron di channel YouTube pribadinya justru terbantahkan dan tak dapat diterima akal. Mudah-mudahan Anda bisa paham, dan menjadi pribadi yang cerdas dalam beragama juga berlogika. Terima kasih.